Intro Saya berada di kawasan Karangpandan sekitar Solo untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah yang indah ini. Dalam penelitian yang diadakan oleh Linda J. White dan Maggie Gallinger dalam artikel yang berjudul The Case for Marriage dilaporkan bahwa seorang pria yang menjadi suami yang baik dan ayah yang baik maka memiliki tingkat produktivitas di atas rata-rata. Wow, ternyata suami yang baik, bapak yang baik punya produktivitas di pekerjaan, di dalam bisnis lebih baik. Karena itu kalau Anda mau jadi bisnismen yang hebat maka belajarlah juga untuk menjadi seorang suami dan seorang ayah. Profesor Gregory Slayton, dia CEO di McKinsey di Silicon Valley. Dia juga pernah jadi duta besar Amerika di sebuah negara. Dia akhirnya mengikuti panggilan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan dan dia mendirikan lembaga namanya Family First. Dia menulis buku yang judulnya Better Date, Ayah Yang Lebih Baik. Dalam bukunya ini, Slayton membahas data tadi. Kenapa kalau ayah yang baik, suami yang baik itu lebih produktif? Karena kalau seorang laki-laki yang menjadi suami yang lebih baik, ayah yang lebih baik, maka dia orang yang bahagia, penuh damai, sejahtera, suka cita, tenang, itu akan mengambil keputusan-keputusan strategis di dalam bisnis, itu jauh lebih tepat daripada orang yang marah, orang emosi, orang nggak bahagia, tertekan, stres dalam keluarga. Di keluarga stres, maka di kantor pelarian, di kantor dia punya hubungan yang aneh-aneh dengan antar sesama dalam bisnis itu, baik dengan relasi, dengan kongsi. Dia nggak bisa membedakan mana hubungan kongsi, mana hubungan suami-istri, posesif, saling memiliki, yang berlebihan. Nah, itu karena nikahnya nggak benar, karena keluarganya bermasalah. Itu penelitian Slayton terhadap orang-orang yang bermasalah ataupun orang-orang yang luar biasa di dalam bisnis. Dan dia setuju dengan hasil penelitian White sebelumnya, bahwa orang bahagia itu lebih maksimal. Karena itu, kita perlu belajar ya, untuk menjadi suami yang lebih baik, ayah yang lebih baik, istri yang lebih baik, dan juga ibu yang lebih baik, karena itu membahagiakan orang lain, keluarga kita, dan kita sendiri, dan juga kita akan hidup lebih maksimal. Slayton yang mengambil data dari surveinya Linda J.Y. tadi, maka dia menyarankan bagaimana menjadi ayah yang lebih baik. Maka tipsnya sederhana, maka ayah perlu menyediakan waktu untuk anak-anaknya, mengasuh anak-anaknya. Jadi misalnya ada hari Sabtu atau Minggu, Senin, Jumat, mungkin ayah bekerja, maka ketika ada waktu, ajak anak-anak pergi ke mal, berenang, segala macam, supaya istri ada waktu untuk dirinya. Mungkin dia mau spa, mungkin dia mau merawat kukunya menekur, mungkin dia mau ke salon, aduh, dia bersyukur punya suami yang mau terjun langsung mengasuh anak-anak. Jadi ketika menjadi ayah yang baik, dia juga menjadi sekaligus suami yang baik. Karena suami yang baik bukan bagaimana soal, wah bisa bercinta dari 2 menit jadi 30 menit, bagaimana gaya posisi yang sek. Itu mungkin perlu juga, tapi banyak wanita yang punya anak, seorang ibu, juga mendambakan kalau suaminya juga bisa menjadi seorang ayah yang baik. Ketika dia menjadi ayah yang baik, maka dia juga menjadi suami yang baik. Karena kalau dia ayah yang baik, si istri merasa terbantu, tertolong, tertangani, dia makin kagum dengan suaminya, dia makin sayang dengan suaminya, makin sayang hormonnya banyak, dia makin romantis, melayani suaminya dengan segenap hati. Nah, suami juga yang bahagia. Karena itu dengan menjadi seorang suami yang baik, Anda sedang membangun pernikahan yang bahagia, bahkan kehidupan yang bahagia untuk diri Anda sendiri. Menjadi laki-laki itu karena kelahiran, menjadi suami karena keputusan yang diambil ketika menikah seorang perempuan, kita jadi laki-laki. Tapi menjadi ayah itu panggilan, karena itu mari kita menjadi ayah yang lebih baik dengan cara memberikan di ruang hati kita, pribadi anak kita. Karena kalau ada hati, ada waktu, ada tenaga, ada prioritas, sehingga akhirnya nanti lewat interaksi, maka di hati anak juga ada pribadi kita. Itu namanya relasi hati ke hati sebagai fondasi untuk orang tua atau ayah bisa mendidik anaknya dengan cara yang lebih mudah karena ada komunikasi atau relasi antar hati. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Karang Pandan Solo. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!